Engkau adalah Allah yang mandiri, Engkau adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak terikat oleh apapun. Allah yang bebas melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendakmu, Allah yang menetapkan segala sesuatu. Tapi herannya, Engkau mau mengikatkan dirimu dengan kami dalam sumpah dan perjanjian, sehingga kami dapat mengalami kasih setiamu yang tidak habis-habis. Kami heran mengapa Engkau berbaik hati kepada kami manusia berdosa ini, manusia yang demikian hinanya. Namun Engkau bukan hanya Engkau mengasihi kami, tapi Engkau mengikat perjanjian, dan kami mengalami belas kasihanmu dari hari ke hari. Oleh sebab itu tolong kami agar terus-menerus menghargai cinta kasih dan belas kasihanmu itu. Dan sebentar kami akan merenungkan firmanmu, untuk melihat ke dalam sejarah bagaimana Engkau menjalankan perjanjianmu itu melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kami serahkan semua ke tangan Engkau. Berbicara lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari Ibrani. Kita akan membuka Ibrani pasal yang ke-11 hanya ayat yang ke-20 saja. Kita baca satu ayat ini, Ibrani 11 hanya ayat yang ke-20 saja. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. Ibrani 11 ayat 20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yaakub dan Esau. Hari ini kita melanjutkan episode dalam kehidupan orang-orang beriman sepanjang sejarah. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Ishak. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada Abraham, ada Ishak, dan juga ada Yaakub. Nah ternyata kalau kita membandingkan, Ishak inilah yang paling sedikit kehidupannya dicatat di dalam Alkitab. Abraham banyak sekali, bahkan juga sampai perjanjian baru juga masih dibahas. Kemudian Yaakub kita bisa melihat, Yaakub mulai dari masa kecilnya sampai masa matinya. Kita bisa melihat ya bagaimana Yaakub diceritakan dengan cukup detail. Sedangkan Ishak, Ishak itu tidak terlalu banyak dicatat di dalam Alkitab kehidupannya. Namun ada satu bagian di dalam Alkitab yang menceritakan secara detail kehidupan Ishak. Yaitu di dalam kejadian pasal 24. Dan itu adalah mengenai apa? Mengenai perjodohannya dengan Ripka. Nah ini adalah sesuatu yang unik. Dari dulu sampai hari ini saudara, saya bingung kenapa ya? Kenapa dari sedikit kehidupan Ishak yang dijelaskan di dalam Alkitab, tetapi urusan perjodohan kok panjang lebar ya? Kenapa seperti itu? Saya tidak mengerti saudara. Tetapi kemudian tadi pagi ketika saya merenungkan kembali, mungkin saya berpikir mungkin bahwa kenapa itu disebutkan dengan lebih detail. Karena ingat bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Dan dari anak inilah nanti akan muncul keturunan demi keturunan sampai seperti pasir di laut dan bintang di langit. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memberikan semacam porsi yang lebih besar kepada bagaimana Ishak akan mendapatkan istri. Karena sekali lagi saudara, janjinya adalah mengenai keturunan. Dan dia bisa memiliki keturunan kalau dia memiliki istri. Tetapi jika dia tidak memiliki istri yang takut akan Tuhan, maka dia bisa menjadi pengacau di dalam janji keturunan itu. Nah itulah sebabnya mungkin mengapa porsi mengenai perjodohan Ishak dengan Ripka itu sangat besar. Karena memang Tuhan dan juga tentu saja Abraham itu sangat berhati-hati di dalam memilikan pasangan untuk dia. Karena sekali lagi itu adalah mengenai janji keturunan, keturunan demi keturunan. Nah oleh sebab itu saudara, kita bisa melihat episode dalam kehidupan Ishak ini. Dan di dalam ke Ibrani 11 ayat 20 adalah bagaimana perjanjian baru mencatat mengenai Ishak ini dan dikatakan bahwa Ishak itu sambil memandang jauh ke depan. Padahal kalau kita melihat catatan di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kehidupan dari Ishak, tidak dikatakan demikian. Tetapi mengapa, nanti kita akan melihat mengapa kitab Ibrani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ishak itu adalah memberkati anaknya yaitu Yaakub sambil memandang jauh ke depan. Nah sebelum kita lebih jauh membahas mengenai Ishak ini, maka kita mau tidak mau harus mundur ke belakang dan kita akan bolak-balik ke dalam kitab kejadian ini untuk melihat bagaimana atau seperti apa peristiwa sebelum dan setelah pemberkatan yang dilakukan Ishak kepada Yaakub dan juga kepada Esau. Maka saudara, sekali lagi kita akan agak repot sedikit untuk membolak-balik bagian di dalam kitab kejadian ini untuk mendapatkan suatu kisah yang selengkapnya. Nah saudara, pertama-tama kita dan saya bertanya saudara, kira-kira umur berapa, berapakah usia dari Yaakub dan juga Esau ketika diberkati oleh Ishak? Waktu umur berapa? Ada yang tahu ketika umur berapa? Nah seringkali entah itu digambar dan terutama digambar buku-buku yang bergambar digambarkan bahwa Esau dan Yaakub itu itu masih sangat cili-cili, sangat kecil. Saya juga pernah membuat drama radio lalu drama itu saya menggambarkan bahwa Ishak dan Ishak itu memberkati anak-anak yang masih sangat kecil-kecil sehingga pada akhirnya kelihatannya wah masih kecil-kecil kan, pantesan saja sang mama yaitu Ripka bisa mempengaruhi anaknya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dia bisa menyodorkan Yaakub lalu dia diberkati secara tidak sengaja oleh papanya, oleh Ishak. Nah maka saudara, untuk melihat dan memperkirakan kurang lebih berapakah usia dari Yaakub dan juga Esau karena mereka itu kembar saudara tetapi yang keluar duluan adalah Esau maka kita bisa melihat dari beberapa bagian Alkitab yang pertama-tama saudara, mari kita melihat pertama di dalam kejadian pasal 28 mari kita melihat pertama-tama melihat kejadian pasal 28 sekali lagi saudara, untuk memperkirakan kira-kira berapakah usia dari Esau dan juga dari Yaakub ketika mendapat berkat dari papanya, dari Ishak dalam kejadian 27 ayat 6 dalam kejadian 27 ayat 6 mengatakan apa? ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yaakub telah memberkati Yaakub dan melepaskan ke padan Aram untuk mengambil istri dari situ pada waktu ia memberi katinya ia telah memesankan kepada Yaakub janganlah ambil istri dari antara perempuan kanaan dan akhirnya Yaakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya lalu pergi ke padan Aram maka Esau pun menyadari bahwa perempuan kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada Mahalat adalah anak Ismail anak Abraham, adik dari Nebayot nah maka saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa peristiwa pemberkatan itu yaitu Ishak memberkati Yaakub dan juga memberkati Esau itu terjadi setelah Esau sudah punya istri lalu kita perhatikan saudara istri Esau itu sangat mendukakan orang tuanya nah sekarang kita mundur ke belakang melihat dalam kejadian 26 dalam kejadian pasalnya ke 26 ayat 34 kejadian 26 ayat 34 dikatakan ketika Esau telah berumur 40 tahun ia mengambil Yudit anak Be'eri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ripka nah maka saudara sekali lagi bahwa ternyata pemberkatan itu terjadi minimal kalau kita melihat dalam ayat 34 Esau telah berusia 40 tahun waktu dia berusia 40 tahun dia berpoligami dia mengambil dua istri dan istri ini dari orang-orang kanaan dan itu menyedihkan hati dari orang tuanya nah inilah tindakan dari Esau padahal Esau itu adalah sosok yang seorang laki-laki sangat kelihatan maconya dan juga saudara itu adalah orang yang memiliki hati yang mau menyenangkan papanya nah maka saudara ternyata Esau melakukan satu kesalahan dan kesalahan itu adalah menikah dengan dua orang langsung dua orang sudah dua orang bukan orang beriman ini bukan masalah etnisnya ini lebih kepada ketidakmauan orang-orang itu untuk tunduk kepada Allah maka saudara lihat disini ya bahwa kemudian setelah pemberkatan itu di dalam pasal 27 baru kemudian pasal 28 menyebutkan dia nyesel Esau menyesel pada akhirnya dia mendekati Ismael Ismael itu adalah kakaknya Ishak jadi itu adalah ya omnya lalu kemudian Ishak dan juga Ismael beda usianya berapa tahun saudara kalau kita melihat perhatikan di dalam Alkitab beda usia antara Ishak dengan Ismael itu 14 tahun nah jadi saudara itulah sedikit kehidupan dari Esau dan kita masih akan melihat kira-kira usia berapa ketika mereka itu diberkati nah kita sudah dapat data bahwa ternyata pemberkatan itu dilakukan setelah Esau menikah dan Esau menikah usia 40 tahun nah kemudian saudara bagian yang berikutnya kita akan lihat adalah kejadian 25 ayat yang ke-17 dalam kejadian 25 ayat yang ke-17 dikatakan umur Ismael ialah 137 tahun sesudah itu ia meninggal ia mati dan dikumpulkan kepada kaum keluarganya jadi usia dari Ismael adalah 137 tahun nah kalau usia waktu Ismael wafat usia 137 tahun dan dia lebih tua 14 tahun daripada Ishak maka waktu Ismael meninggal usia Ishak berapa itu berarti 137 kurang 14 jadi 123 tahun oke nah jadi kita dapat data lagi ya bahwa Ismael meninggal umur 137 waktu dia umur 137 itu berarti usia dari Ishak adalah 123 tahun nah kemudian saudara kita lihat lagi waktu Ishak itu menikah usia berapa ya kalau kita perhatikan dalam kejadian 25 ayat 20 ya dalam kejadian 25 ayat yang ke-20 Ishak itu menikah di usia 40 dan kemudian dia punya anak di umur 60 tahun ya itu ada dalam kejadian 25 ayat yang ke-26 bagian akhir Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir nah maka saudara kalau dikurangkan 123 kurang 60 jadi berapa 123 kurang 60 jadi 63 tahun nah maka saudara minimal minimal usia ketika Esau dan juga Yaakub diberkati itu adalah minimal 63 tahun sehingga saudara gambar cerita anak-anak kadang-kadang Esau dan Yaakub itu masih cuwili-cuwili sekali masih kecil sekali ternyata sudah tuai ternyata sudah berusia 63 tahun nah maka saudara kita dapat diangka bahwa kemungkinan waktu mereka diberkati itu usianya adalah 63 tahun itu adalah usia minimal sehingga mungkin bisa lebih dari itu dan dia atau mereka Esau diberkati itu setelah dia memiliki keluarga dia memiliki istri nah maka saudara kita bisa melihat ya bahwa ini adalah usia yang menunjukkan bahwa pada akhirnya mereka itu diberkati nah maka saudara kita harus mundur lagi ke belakang sebetulnya kenapa sih kenapa sih sampai Ripka itu harus melakukan satu tindakan dan tindakan itu adalah membohongi suaminya sendiri sehingga berkat kepada Yaakub itu melalui sebuah kebohongan tetapi saudara walaupun mungkin itu adalah sebuah kebohongan namun saudara kita juga bisa melihat bahwa itu adalah sebuah kemendesakan karena hari itu di dalam kejadian pasal 27 itu Esau hendak diberkati oleh Isak ini adalah satu tindakan yang berbahaya karena apa? karena kalau kita melihat sejarah bagaimana kedua anak ini lahir di dalam kejadian pasal 25 ayat 23 dalam kejadian 25 ayat 23 dikatakan dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari rahimu satu bangsa yang suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda nah ini adalah sebuah peringatan yang sudah Tuhan berikan sebelum anak-anak itu lahir dan ketika anak-anak itu lahir maka yang terjadi nantinya harusnya yang muda akan menjadi Tuhan dan yang tua akan menjadi hamba dari yang muda itu diingat sekali oleh Ripka tapi saudara mungkin itu yang tidak diingat oleh Ishak sudah diperingatkan sejak awal bahwa nantinya bahwa berkat kesulungan itu harusnya diberikan kepada yang muda bukan kepada yang Tuhan nah maka saudara ini adalah sesuatu yang sudah ditanamkan sejak awal tetapi saudara mengapa atau apa alasan sehingga Ishak hampir memberkati Esau nah kalau kita melihat di dalam kejadian pasal yang ke-27 dalam kejadian pasal yang ke-27 dikatakan ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi dipanggilnya lah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya anakku sahut Esau ya Bapak berkatalah Ishak lihat aku sudah tua aku tidak tahu bila hari kematihanku maka sekarang ambillah senjatamu tabung panah dan busurmu pergilah ke padang dan baru burulah bagiku seekor binatang lalu apa olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati nah maka saudara hal yang sudah diingatkan kurang lebih 63 tahun yang lalu diingat oleh Ripka dan juga oleh Yaakub tapi tidak diingat oleh sang papa sehingga sang papa Ishak hampir memberkati anaknya yang tua ini padahal kalau kita melihat dalam kejadian pasal 26 anak ini suka bikin sedih orang tuanya karena dia telah menikah dengan dua orang sekaligus dan dua orang kanaan ini ini sangat menyedihkan tetapi herannya walaupun sangat menyedihkan tetapi dia mau memberkati anak ini karena alasan apa karena alasan bahwa papanya suka sekali dengan makanan yang dibuat oleh anaknya ini oleh Esau maka dikatakan tadi ayat 27 pasal 27 ayat yang keempat seperti yang ku gemari ini berarti bahwa Esau tahu selera papanya dan ini berarti ini bukan untuk pertama kalinya dia bikin makanan untuk sang papa sehingga si papa gemar suka sekali kamu bawa agar ku makan setelah aku makan setelah aku kenyang aku yang sudah tua ini aku akan memberkati engkau nah maka saudara ini memang mungkin nanti Ripka dan juga Yaakub mungkin melakukan kebohongan tetapi kita juga harus melihat dari sisi yang lain bahwa ini adalah satu kemendesakan papa lupa terhadap apa yang telah Tuhan katakan padahal anak itu sudah bikin sedih karena kita bisa bayangkan saudara Esau adalah orang yang tidak menghargai apapun melecehkan apa yang harusnya dia hargai hak keselungan dia lecehkan dan pelecehan itu terjadi hanya dia menukarkan dengan semangkuk submerah maka saudara Esau itu selalu berkaitan dengan merah waktu lahir dia kemerah-merahan yang kemudian juga dia menukar hak keselungan itu dengan semangkuk kacang merah dan kemudian nanti keturunan dari Esau itu disebut sebagai orang-orang Edom dan Edom itu artinya merah maka saudara dari keturunan Esau itu nanti muncul keturunan yang disebut sebagai orang-orang Edom dan di dalam satu masa di dalam sejarah pernah orang-orang Edom itu diangkat menjadi raja untuk menguasai orang-orang Israel yang berasal dari keturunan Yaakub orang Edom itu adalah yang bernama Herodes jadi Herodes adalah orang Edom yang berasal dari keturunan Esau dan orang Romawi tahu ini orang Israel susah ditaklukkan ya maka orang Romawi bikin Raja Boneka Raja Boneka itu adalah Herodes dan Herodes menguasai keturunan dari Yaakub karena orang Romawi tahu bahwa orang Israel dengan orang Edom itu sering bertengkar nah maka saudara disini kita bisa melihat ya bagaimana keputusan yang dilakukan oleh Isak adalah satu keputusan yang fatal sekali dia hendak memberkati karena dia itu adalah pemuja dari kenikmatan kenapa seperti itu saudara ya kalau kita memperhatikan juga di dalam kejadian 26 dalam kejadian pasal yang ke 26 ayat yang ke 12 kejadian 26 ayat yang ke 12 mengatakan maka menaburlah Isak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya nah maka saudara kekayaan itu sendiri bukan yang menjadi masalah seperti rasul Paulus mengatakan bahwa akar dari sekadar segala kejahatan itu bukan uang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang sekali lagi akar kejahatan adalah cinta akan uang sehingga bukan uang yang menjadi akar segala kejahatan tapi kecintaan pada uang itu demikian juga harta saudara jika memang Tuhan memberikan itu berarti bahwa Tuhan memberkati orang tersebut namun kemudian harta itu sudah menjadi ilah sudah mempengaruhi sehingga pada akhirnya Isak terlalu nyaman di dalam kekayaan dan pasangan eratnya dari harta adalah apa segala macam kenikmatan termasuk makanan bahkan saudara gara-gara makanan inilah dia hampir melakukan sesuatu yang sudah pasti dan jelas melanggar perintah Tuhan Anda bisa bayangkan saudara ini betapa berbahayanya kalau kita memperilah kenikmatan kita memperilah segala sesuatu yang harusnya adalah sarana anugerah Tuhan tapi sarana dijadikan sebagai berhala nah maka saudara perhatikan disini bahwa bahkan anak yang dijanjikan itu pun ternyata tidak mengingat apa yang harus dia lakukan sehingga harus intervensi dari sang istri maka dari situlah saudara mungkin itulah sebabnya mengapa kalau kita lihat di pasal yang ke-24 bagaimana panjang lebar Ripka itu dipindang bagi Isak karena walaupun dia juga adalah manusia yang biasa-biasa saja tetapi ini adalah wanita yang beriman sehingga ketika suami tidak beriman lagi diingatkan oleh istri walaupun mungkin secara pandangan modern kita bisa melihat bahwa caranya itu salah dan itu bukan berarti bahwa oh kalau gitu bohong putih boleh lah seperti yang dilakukan oleh Ripka bukan seperti itu saudara tetap apa yang dilakukan mengandung unsur kesalahan juga namun juga kita bisa melihat disitu ada satu kemendesakan sudah 63 tahun dan papa waktu itu sudah terlalu tua sehingga pada akhirnya melupakan semua itu nah yang kemudian menjadi pertanyaan saudara yang menjadi pertanyaan dari mana ya dari mana ya kepekaan yang ada di dalam hatinya Ripka itu dan juga kepekaan yang ada di dalam hatinya Yaakub itu dan mengapa saudara Esauko tidak memiliki kepekaan yang seperti itu ya kalau begitu itu dari mana kepekaan-kepekaan itu muncul maka kita akan melihat episode yang lain dalam kehidupan keluarga ini saudara maka kita melihat di dalam kejadian pasal yang ke-25 ya kita sudah tahu saudara dalam kejadian pasal 25 ayat 22 itu sudah mengatakan bahwa ini loh anak dua ini akan bertolak-tolakan ya kejadian 5 22 mengatakan anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan berkata demikian halnya mengapa kau hidup dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan dan baru Tuhan berfirman ini loh dua bangsa besar bayangkan saudara ibu-ibu ya kalau melahirkan mau melahirkan dan anaknya kembar lalu Tuhan bilang ada dua bangsa besar dua bangsa besar loh ini anakku loh ada dalam satu rahimku loh tetapi ternyata nantinya anak ini akan berkembang dan menjadi dua bangsa yang besar inilah satu nubuatan dan jika saudara mungkin itu diberikan kepada anda sebagai ibu mungkin itu beratnya luar biasa anda bisa bayangkan saudara ribka harus mendapatkan suatu nubuatan yang menunjukkan bahwa anak ini akan menjadi bangsa yang besar dua dan saling bertolak-tolakan bahkan juga dikatakan yang sudah kita baca tadi suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda nah inilah yang diingat oleh ribka tetapi yang tidak terlalu diingat mungkin oleh isak nah kemudian saudara kita juga melihat satu episode episode di dalam kejadian 25 ayat yang ke 27 dalam kejadian 25 ayat yang ke 27 dikatakan lalu bertambah besarlah kedua anak itu esau menjadi seorang yang pandai berburu seorang yang suka tinggal di padang tapi yakub adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di kemah nah maka saudara nanti kita akan melihat mengapa catatan kecil ini menjadi penting inilah catatan yang menunjukkan mengapa kepekaan dari yakub dan ribka lebih dibandingkan dengan kepekaan dari esau dan juga papanya yaitu isak nah saudara lalu ayat 28 mengatakan isak sayang kepada esau lihat ya sejak kecil sekali isak itu sayang kepada esau sebabnya apa ayat 28 jelas saudara sebab ia suka makan daging buruan tapi ribka kasih kepada yakub tidak diberitakan tidak diceritakan bagaimana kasihnya ribka terhadap yakub tapi yang diceritakan adalah bahwa kenapa isak itu sayang kepada esau karena urusan perut dan itu sejak kecil sekali sejak dini sekali sudah terjadi sehingga saudara ini yang disebut sebagai favoritisme antara dua anak yang berbeda cuman pada akhirnya papa favorit sama yang ini mama favorit sama yang ini dan itu sudah pasti akan menghasilkan kekacauan ingat saudara ini keluarga dari anak perjanjian anda bisa dibayangkan saudara ya inilah kesulitannya manusia dalam mengerti perjanjiannya Tuhan anak perjanjian itu ternyata menghasilkan keluarga dengan favoritisme kepada anak-anak mereka nah itulah sebabnya mengapa sekali lagi Tuhan itu menetapkan ribka yang menjadi istri dari Isaac karena ini adalah wanita yang beriman masih dari garis keturunan dari Abraham ribka itu nah tetapi saudara yang kalau kita perhatikan dalam kejadian 25 yang 27 tadi ya bahwa keduanya bertambah besar Esau menjadi seorang yang pandai berburu dan sehingga dia suka tinggal di padang tapi Yaakob adalah seorang yang tenang nah kata tenang disini menggunakan satu istilah yang artinya adalah saleh dan tulus saleh atau tulus sehingga saudara bahwa dalam perkembangan mereka mereka itu memiliki satu pengalaman hidup yang berbeda Esau anak luar dia adalah bolang bocah gak pulang-pulang ya bocah gak pulang-pulang sedangkan Yaakob ada di rumahnya maka saudara kalau misalnya kedua orang ini diprofilkan lalu menjadi caleg kira-kira orang akan pilih siapa ya yang fotonya lebih maco atau yang fotonya ya kemayu begitu ya kita akan lebih pilih siapa mungkin secara mata kita akan melihat kepada Esau tampilannya itu luar biasa belum lagi dia itu punya papanya kayanya luar biasa lalu apa dia sayang sama papanya unik ya saudara ya dia kelihatan sayang sama papanya sehingga bentuknya adalah suka kasih makan papa tapi papa juga tahu bahwa dia itu menikah dengan orang yang salah dan papanya membiarkan begitu saja sehingga kebaikan dari Esau kepada Isak adalah satu kebaikan yang bersifat manipulatif maka saudara ini sesuatu yang harus kita sangat berhati-hati bahwa seringkali mungkin ada satu kebaikan tapi kebaikan itu bersifat manipulatif bahkan bila itu dari anak sendiri sedih saudara mengatakannya sih tapi itu sangat mungkin terjadi nah saudara dulu kalau saya diajarkan tentang konseling keluarga misalnya harus ada satu ordo di dalam keluarga itulah sebabnya mengapa harus ada ordo di dalam keluarga ada papa lalu kemudian ada mama dan kemudian ada anak ordo ini sangat penting papa ini sebagai kepala keluarga lalu mama itu menjadi pembina dari keluarga ini dan disini anak tetapi saudara kalau misalnya saja keluarga ini tidak berfungsi dengan baik maka yang menjadi kepala keluarga adalah sang anak anak inilah yang akan mengatur-ngatur orang tuanya dan dia akan melihat siapa yang paling menguntungkan dia kalau papa menguntungkan saya pro sama papa kalau mama menguntungkan saya pro sama mama sehingga kebaikan yang dilakukan oleh Esau kepada Isak itu bersifat manipulatif bersifat membujuk nah sehingga saudara pada akhirnya sampai bayangkan 63 tahun minimal Esau melakukan hal itu memanipulasi ayahnya sampai sang ayah karena kesukaannya pada makanan hampir memberkati anaknya padahal itu adalah pelanggaran di mata Tuhan nah maka saudara kita kembali ke dalam kejadian pasal 25 ayat yang ke-27 tadi ya bahwa ini walaupun episode yang kecil ini sebetulnya sedang menceritakan sesuatu yang sangat besar nah maka kita melihat dan menghubungkannya dengan kehidupan dari Abraham nah saudara Abraham wafat usia berapa? Abraham wafat di usia 175 tahun 175 tahun lalu dia punya anak umur berapa? umur berapa? umur 100 ya dia punya anak umur 100 nanti dia wafat usia 175 tahun nah kemudian kalau kita lihat tadi Isaac punya anak umur berapa? tadi umur 60 ya jadi saudara kalau kita hubungkan usia Abraham dan usia dari Isaac punya anak maka 175 kurang 60 jadi berapa? jadi 15 tahun nah maka saudara walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab waktu mereka di 15 tahun pertama kehidupan Esau dan Yaakob masih ada Abraham kalau gitu Abraham di mana? Abraham di Kemah Esau kemana? Keluyuran nah maka saudara dari sinilah kita bisa melihat bahwa walaupun tidak diceritakan di dalam Alkitab tapi kalau kita melihat secara kronologis dari waktu maka masih ada perjumpaan era 15 tahun antara Abraham juga Esau dan Yaakob tetapi di era yang precious itu makanya tema kod bahasa adalah precious times atau precious years ada masa-masa yang sangat berharga itu mereka masih bersama dengan kakek yang merupakan bapak orang percaya itu bapak segala bangsa itu dan di masa precious itu ternyata si Esau suka keluyuran dan si papa yang mungkin karena terlalu kaya tidak terlalu peduli lagi dengan masalah masalah iman dan pada akhirnya itu menghasilkan 63 tahun kemudian kepekaan Esau dan Yaakob berbeda nah maka saudara inilah masa-masa yang sangat penting yang sangat genting masa precious masa yang sangat berharga 15 tahun ini adalah masa dimana orang itu menanamkan pemikiran dan juga menanamkan iman di dalam keluarga itu tetapi disitulah ketidakpedulian Esau dia lebih suka keluyuran dan salah satu akibat dari keluyuran itu adalah apa dia punya istri yang tidak berasal dari orang-orang beriman maka saudara itu hal yang sangat menyedihkan tapi hal yang sangat menyedihkan ketika mereka dewasa itu berdasarkan satu pembentukan ketika masa-masa dini ini maka saudara inilah satu masa yang sangat genting sekali untuk memberikan pendidikan kepada anak nah itulah sebabnya mengapa saudara ada pendidikan dan pendidikan itu dimulai dari usia dini sekali dari usia yang kecil makanya kalau dalam pemerintahan kita juga ada yang namanya paut pendidikan anak usia dini karena mengapa usia dini karena ini adalah usia dimana masih sangat terbuka untuk segala macam informasi dan apalagi jika itu adalah kebenaran nah itulah sebabnya mengapa di dalam ulangan pasal yang ke-6 Musa juga mengatakan Tuhan juga mengatakan kepada Musa bahwa kita harus mengajarkan anak-anak itu dari berbagai posisi saat dia sedang duduk kek sedang jalan kek sedang berbaring kek dalam kondisi apapun kita harus berulang-ulang dan terus-menerus menanamkan iman kepada anak-anak itu karena apa ada karena kalau tidak diulang-ulang di masa yang precious itu maka mungkin mereka akan melupakan Tuhan bahkan saudara diulang-ulang sekalipun ada masa mereka itu bisa melupakan Tuhan maka saya selalu ingat kisah waktu diceritakan oleh guru sekolah minggu saya tentang seorang pilot tentang seorang pilot yang waktu masih kecil dia juara hafal Alkitab dia juara baca Alkitab tapi ketika dia semakin dewasa dia tidak lagi percaya pada Tuhan lalu dia menjadi seorang pilot dan ketika dia menjadi seorang pilot dan cukup berhasil di dalam karirnya satu kali dia mengalami turbulensi dan dia hampir saja jatuh tetapi di dalam masa turbulensi itu dia adalah pilot pesawat tempur hampir saja dia jatuh saudara tiba-tiba dia ingat ayat Alkitab yang diingatnya berapa puluh tahun sebelumnya berapa belas sampai berapa puluh tahun sebelumnya tiba-tiba yang selama ini terlupakan dia ingat nah maka disitulah saudara mengapa memberikan pengertian memberikan ingatan kepada anak-anak bahkan anak-anak yang sangat kecil itu menjadi sesuatu yang sangat urgent sangat penting dan inilah yang terjadi dalam kehidupan dari Esau dan Yaakub sehingga saudara ketika mereka kurang lebih usia 63 tahun itu ternyata kepekaannya berbeda tetapi saudara kisah ini bukanlah tentang kisah Abraham bukanlah tentang kisah tentang Ishak bukan pula tentang Esau dan Yaakub tetapi ini adalah berkaitan dengan kisah apa kisah perjalanan orang-orang beriman sehingga dari keturunan demi keturunan ini nanti muncullah Kristus sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam sejarah melalui orang-orang ini adalah memelihara orang-orang beriman dan saudara bayangkan jika di satu titik itu Ishak memberkati Esau Anda bisa bayangkan betapa 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 sangat-sangat salah apa yang dilakukan oleh Ishak itu itulah sebabnya mengapa Tuhan melindungi dan pada akhirnya Esau tidak jadi diberkati dia diberkati juga tetapi dia tidak diberkati seperti berkat yang terjadi pada Yaakub nah maka saudara inilah sebetulnya kita sedang melihat bagaimana Allah memelihara gerejanya Allah sedang memelihara umatnya termasuk hal yang perintil-perintil kecil-kecil seperti ini nah itulah sebabnya saudara mengapa ya Abraham masih hidup masih bisa memberikan dampak masih memberikan pengaruh kepada anaknya dan juga kepada cucu-cucunya dan itulah sebabnya saudara mengapa Anda dan saya hari ini masih hidup kita yang mungkin sudah berusia 60 tahun 70 tahun merasa hidup tidak ada artinya tidak ada gunanya stop merasa demikian selama kita masih hidup Tuhan masih mengutus kita untuk menjembatani sebuah zaman menjadi jembatan zaman menjembati antara era kita dengan era berikutnya dan disitulah kita masih diberikan kehidupan nah oleh sebab itu saudara tidak ada kehidupan yang sia-sia seluruh kehidupan kita adalah seluruh kehidupan untuk menjadi alat-alat menjaga zaman ini sehingga zaman ini tetap menjadi satu zaman atau era yang terus-menerus memuliakan Tuhan sehingga dari Adam sampai nanti manusia terakhir dan kita disini itu masih terus perjalanan iman itu masih terus berjalan hingga kita satu saat akan selesai itu sebabnya saudara mengapa ada orang yang kemudian meninggal dunia karena tugasnya sudah selesai yang belum tugasnya belum selesai kalau begitu tugasnya itu apa itu tadi mewariskan iman mewariskan iman kepada generasi demi generasi terus-menerus sampai Kristus datang kembali nah sekarang kita kembali ke dalam Ibrani tadi Ibrani pasal yang ke-11 tadi ya kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 dan dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-20 tadi karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan nah ini kita tidak melihat di dalam pernyajian lama dimana kata-katanya yang menunjukkan bahwa waktu dia memberkati itu Ishak itu memandang jauh ke depan sama seperti waktu kita membahas Abraham dari mana ada kata-kata di dalam pernyajian lama Abraham itu percaya pada kebangkitan orang mati salah satunya terlihat dari apa kalimat Abraham kepada para bujangnya yang ditinggalkan ya nanti ya sudah ya samu sampai disini aku sama anakku akan sembahyang dan setelah itu kami akan kembali kata kami akan kembali itu menunjukkan bahwa mungkin saya tok yang akan datang ya dia gak ngomong begitu dia ngomong kami akan kembali karena memang yang akan kembali adalah kami itu berarti bahwa Ibrani menyimpulkan itulah sebabnya mengapa dia bisa mengatakan Abraham percaya pada kebangkitan karena apa ini pertama Ishak adalah anak perjanjian tapi kedua dia harus dikorbankan kalau begitu logikanya Abraham berpikir bahwa pasti dia akan dibangkitkan sehingga dia dengan berani mengatakan kamu tinggal disini kami akan kembali maka walaupun di dalam pernyajian lama kita tidak melihat kalimat Abraham percaya kebangkitan tapi dari kalimat tadi ada satu indikasi bahwa Abraham percaya pada kebangkitan nah demikian juga saudara kalau kita melihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-20 ini dari mana kita bisa melihat bahwa Ishak itu memandang ke depan maka kalau kita kembali ya ke dalam kejadian pasal yang ke-27 ya dalam kejadian pasal yang ke-27 nah sekarang kita melihat ke dalam ayat yang ke-33 kejadian 27 ayat yang ke-33 disana dikatakan lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata siapakah genangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia lalu dikatakan apa dan dia akan tetap orang yang diberkati artinya apa tidak ada pembatalan disitu tidak merasa wah saya ditipu nih kalau begitu sudahlah dibatalkan saja tidak dia tetap melihat bahwa dia akan tetap orang yang diberkati nah dari sinilah kemudian perjanjian baru mencatat periskiwa itu sebagai apa bahwa Ishak walaupun di dalam kelemahannya di dalam ketidaktahuannya bahkan mungkin dia merasa dikerjain oleh anaknya dan juga oleh istrinya tapi ternyata dia tetap melihat dia akan tetap diberkati mungkin dari sanalah dia mulai ingat apa yang Tuhan katakan kurang lebih 63 tahun yang lalu itu sehingga dari situlah saudara kita bisa melihat bahwa ternyata Ishak memandang dan melihat kepada masa depan maka saudara ya apa yang bisa kita pelajari dari sini saudara yang pertama-tama dari peristiwa ini kita bisa melihat pemeliharaan Allah sekali lagi ini bukan kisah mengenai Abraham bukan kisah mengenai Yaakub atau Esau ini adalah kisah mengenai Allah inilah God's story inilah His story inilah sejarah mengenai bagaimana Allah menjaga umatnya mulai dari manusia pertama sampai kepada Kristus dan melalui itu semua salah satu episodenya adalah dalam kehidupan dari Ishak ini yang hampir saja memberkati orang yang salah padahal sudah dinubuatkan bahwa dia harus memberikan berkat itu kepada anak yang kedua maka tanpa sadar saudara sebetulnya Ishak yang memandang ke depan itu tanpa sadar melalui kelemahannya pun dia sedang dipakai Allah menjadi alat untuk menjaga gerejanya menjaga umatnya nah inilah saudara yang terjadi pada Ishak walaupun sekali lagi melalui kelemahannya tetapi kita bisa melihat inilah iman dari Ishak dan inilah yang juga harus kita kerjakan maka hal yang kedua yang kita bisa pelajari saudara walaupun kita bukanlah orang yang berasal dari garis keturunan yang menghasilkan Kristus karena kita lahir setelah Kristus tetapi saudara Kristus dan setelah itu adalah gerejanya dimana kita adalah gerejanya maka saudara ini juga adalah tanggung jawab kita untuk bisa terus-menerus melahirkan generasi demi generasi generasi demi generasi untuk bisa mengerti akan imannya karena kita ada di dalam dunia ini bukan karena kebetulan kita ada di dalam dunia ini karena Tuhan yang menetapkan dimana kita tanpa persetujuan kita tanpa keinginan kita kita muncul di dalam dunia ini berdasarkan penetapan Tuhan kalau begitu untuk apa kita hidup di dalam dunia ini saudara kita hidup dalam dunia ini untuk melanjutkan apa yang pernah Allah bangun di dalam Bapak-Bapak di dalam sejarah Bapak-Bapak iman kemudian juga Bapak-Bapak gereja dan seterusnya sampai kita hari ini maka biarlah saudara obor injil itu biarlah kebenaran itu tidak berhenti sampai kita karena kita tidak mewariskannya lagi mungkin kita telah mengalami kenikmatan dalam dunia ini seperti yang terjadi pada Isaac dia terlalu kaya dia terlalu nyaman semua keputusannya berdasarkan perutnya berdasarkan kenikmatannya apakah kita juga adalah orang yang demikian itulah sebabnya saudara kalau kita demikian maka kita harus bertobat dan melihat bahwa keturunan-keturunan kita haruslah keturunan-keturunan dari orang-orang yang beriman dan kita mendidiknya pada masa precious years ini masa yang kalau anak kita masih kecil tapi mungkin anak kita sudah besar dan anak kita sudah memberontak bagaimana masih ada kesempatan masih ada waktu kita bisa melihat bahwa ternyata Esau pun ada perubahan walaupun mungkin perubahannya tidak terlalu sempurna tetapi kita bisa melihat masih ada perubahan maka saudara biarlah selama kita hidup dalam dunia ini kita masih memberikan dampak kita masih memberikan pengaruh agar apa yang telah Tuhan percayakan kepada bapak-bapak beriman itu juga kemudian pada bapak-bapak gereja kepada gerejanya dan terus-menerus sampai kita kita lanjutkan kepada generasi-generasi berikutnya kita mewariskan iman kepada mereka mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih bahwa kami dapat melihat pemeliharaanmu terhadap gerejamu dari masa-masa yang dulu salah satunya adalah masa dalam kehidupan Isa Esau dan Yaakub juga dalam hidup kami dan ampunilah kami ya Tuhan jika kami adalah orang-orang yang mungkin tidak terlalu peduli dengan iman mungkin kami adalah orang-orang yang tidak terlalu memikirkan untuk mewadiskan iman kepada anak-anak kami ampuni kami karena kami menjadi jalan penghalang untuk karya keselamatanmu maka pertobatkanlah kami sebagai orang tua sebagai orang yang lebih tua yang mendidik entah murid atau mahasiswa kami tolong kami ya Tuhan agar kami terus-menerus melihat kepada engkau memandang kepada masa depan bahkan isyak di dalam kelemahannya pun ternyata ada iman yang kau karuniakan kepadanya sehingga melalui kesalahannya pun dia memberkati orang yang benar yang harusnya akan menjadi pewaris-pewaris iman yang akan melahirkan kristus nantinya dan biarlah ya Tuhan kami orang-orang yang kau pakai untuk dapat melanjutkan itu sampai kristus datang kembali kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami masih engkau pakai untuk melanjutkan karya keselamatanmu di dalam sejarah ini tolong kami ya Tuhan mohon berilah kepekaan kepada kami agar kami sungguh-sungguh menjalankannya melalui keluarga kami melalui hidup kami terima kasih Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati